hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di segmen baru gua ya segmen baru gua ini sepedahan pun atau ngasih namanya apa tapi segmen baru gua ini emang pengen jalan-jalan aja sepedahan muterin daerah Narogong sama Rawalumbu sama Pondok Ijo jadi mau explore beberapa daerah yang emang udah kental banget sama gue sendiri gitu karena rumah gua di Narogong dan rumah rumah temen-temen gua di daerah Rawalumbu Pondok Ijo ya jadi gua sedikit banyak tahu lah tentang daerah-daerah ini nah hari ini gua pengen coba goes ke daerah Rawalumbu Jembatan 6 dengan kondisi jalan yang cukup sepi Oh ya ini jam 7 pagi kurang lebih 7 kurang hari Sabtu biasanya sih enggak terlalu rame kalau yang rame itu nanti hari Ahad itu rame banget ya gua hari ini pengen apa namanya nyobain kamera baru juga buat sepeda pengen lihat juga ini ini bakalan bagus apa enggak gitu bakal begeter apa enggak so kalau emang sampai ini di upload berarti hasilnya ini bagus gitu aja oke teman-teman ini kalau ada yang tinggal di daerah Narogong ini adalah Jembatan 3 Narogong dan ini rumah itu rumah-rumah rumah yang di belakang deket SD Bojong ini tempat gua tumbuh juga sih daerah ini gua SD di seputaran sini dan gua main deket-deket sini aja teman-teman Oh ini kiri-kanannya rumah teman-teman gua ini rata-rata kita bakalan masuk ke ke arah ini apa namanya sawah jadi dari narogong ke pondok hijau sama narogong ke Raulumbu itu banyak jalan potongan banyak jalan-jalan kampung gitu dan itu bikin semuanya akses jadi deket banget gitu enggak semuanya bisa pakai mobil memang tapi paling tidak jalanannya lumayan bagus gitu nggak terlalu nggak enggak jelek ini kayak gini kan bagus enak-enak semua tapi ada mobil juga sih ya namanya juga Bekasi Hai ini kalau yang tahu ini deket Al Hilal eh akhirnya lagi nih arah-arah mau nembusnya ke Atakwa atau tabel kanan arah turunan masuk ke daerah sawah di mana orang-orang tuh dulu yang angkatannya angkatan gua angkatan-angkatan 90-an waktu masih SD di sekelilingan sini tuh masih sawah masih sawah kalau bener-bener sawah yang jadi kalau jam olahraga aja nih olahraga SD gua tuh kadang suka main kesini gitu bener-bener sawah jadi bisa di di ada pinggiran-pinggirannya kan tuh yang bisa diinjek tuh nah bener-bener bisa masuk ke situ ini kiri kanan dulu sawah gede banget luas banget terang banget enak lah dulu sekarang isinya tuh ya gini ada rumah-rumah satu ada kandang rambing tuh ada madura juga buat rongsokan gitu terus ada tukang jus ada juga yang jadi rumah bener rumah tinggal lagi di bengkel uang arti deh jual tanahnya tuh kan yang punya ini bukan klaster kan Hai ini boys terus nanjak dikit ada rumah orang doangan rumahnya Widadari ini kiri temen gua rumah temen gua kiri lagi teman-teman gue depan itu yang gede nih ini rumah teman-teman gue Hai rata-rata teman-teman gue dari sini Hai terus nih kita sampai gowe sampai ke apa namanya Hai betan-teman Hai perihal pesepeda yang semakin banyak ya menurut gua bagus sih kalau sepeda makin banyak karena pertama transportasi yang tadinya motor berubah jadi sepeda jadi lebih ramah lingkungan terus yang kedua ngerubah mindset orang juga bahwa transportasi tuh yang gak cuman motor gak cuman mobil tapi ada sepeda juga itu maksudnya yang mahal itu enggak cuman motor sama mobil Oh ya dong sana tuh tembus ke teman-teman pertama tuh kalau lurus kan itu terus tembus teman pertama ini gua belok kiri nah ini kecamatan ini kauas belakang kiri gua nih kawa kalau pada mau kawin kemari datar orangnya nih sepanjang jalan ini kalau hari minggu nih gua penuh ini penuh ntar gua kasih lebih cuplikan hari minggu ntar gua mungkin bakalan tereka besi hari minggu gimana Hai rame banget ini cuma bakalan niteri jembatan 6-6 ke jembatan 4 ini lapangan yang kalau sebelum COVID-19 ini rame banget karena ada tukang jualan ciri kanan ini banyak banget penggunaan ya tukang pisang coklat picok itu enak banget sih besoknya soalnya ada yang nangcok juga nangka coklat terusnya disitu ada makroni juga ada sate ada molen ada susu kedele ada teh diang banyak tapi semenjak COVID-19 itu lapangan ditutup dan gua nggak tahu abangnya kemana aja beberapa sebagian sebelah kanan gua nih jualan kalau sore tapi sebagian lagi gua nggak tahu mana atas ada yang bilang mudik abangnya terus ini masuk ke arah ini masih perumahan rawa lubuk ya ini dari jembatan 6 belok kiri ini masuk ke arah jembatan 11 sama jembatan 12 nanti ada ada gang ke kanan itu jembatan 11 sama jembatan 12 ini kalau gue hampir lempang lurus ini sampai ke masjid atakwa di masjid sunnah yang lumayan besar di naragung raulumbu lah ya lumayan besar terus disini juga ada tokoh buku Islam yang lumayan lumayan lah lumayan lengkap itu kalau mau nyari-nyari buku Islam betul terus ya gitu nah oh ya balik lagi soal sepeda apanya sebenarnya kalau misalnya demand sepedanya naik terus harganya nggak naik gua suka-suka aja sih karena gua senang kalau banyak orang yang semakin banyak naik sepeda gitu jadi rame kan jadi enak gitu seru tapi yang gua nggak demen tuh ya gitu karena demandnya naik permintaan banyak eh jadi naik sepedanya sparepartnya jadi malah jadi langka jadi sebel juga gua kebiasaan banget Indonesia kalau lagi hype sama sesuatu rame 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 naik berubah harganya tentang nggak lama hilang barangnya sekalinya ada mahal terus kalau misalnya udah 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 hypenya habis udah aja ngejogrok sepedanya dijual-jualin terusnya harga dibalikin rumah lagi jadi kagak stabil gitu kayak aneh aja gitu kayak batu akik terus lohan apalagi tuh daun nape tuh pohon nape tuh cinta apa tau kenapa gitu lah ya cuman nggak masalah sih buat gua nggak masalah sih sebenarnya kalau misalnya soal sepeda nih ya nggak masalah soal beda nggak masalah gua seneng banget asli semakin banyak yang makin sepeda seneng lumayan rame jadinya jalanan naminya karena orang sepedahan juga karena orang sama kotoran gitu ngurangi tingkat kealayan orang-orang gitu jeng tiga gitu-gitu lah oke kiri gua itu adalah tadi msip atau gua nih sebelah kanan tuh tuh tegak ayam pecel ayam itu ada buku buku-buku apa namanya toko buku islam jadi banyak ada aku jual akuran buku islam lah pokoknya buku keperangan nabi dan lain-lain ini lambang terus kita menuju ke arah jembatan 4 narogong ya jadi menulisnya nih ke jembatan 4 narogong selamat menikmati nah ini belak kiri disebutnya Gapura Bali atau MBC kalau jaman-jaman waktu kecil karena nah itu daerah yang lumayan terkenal disitu dulu ada warkop kopi susunya enak banget terus susu putihnya enak banget dan ada roti bakarnya disitu enak banget lah waktu gua kecil masih SD tahun-tahun 1995 kali ya nah ini udah masuk ke jembatan 3 sebelah kanan kita tuh ada kebab maulin maulin brownies yang lumayan internal juga di santero narogong ini 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 yang beneran jembatan 3 jembatan kembar atau orang bilang karena jembatannya ada dua kiri kanan sama nama jembatan kembar pada kembar karena emang dia bentuknya lingkaran muterin gitu muterin ini dekat kanan masukin perumahan narogong kita masuk ke perumahan narogong ke klaster-klasternya yaitu elok masuknya ke blok-blok elok lainnya kalau di narogong itu pakai nama-nama elok cantik indah terus lagi Hai apa ya ngomong pokoknya pokoknya namanya ini dah yang bagus-bagus tuh namanya Oh iya Oh ini 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 masjid al-muhajirin namanya ini masjid yang sangat berpengaruh sama tumbuh kembang gua dalam beragama Islam jadi gua tpa di situ terus gua ngaji di situ pokoknya sampai baca Quran tuh disitulah belajarin Oh ya baik lagi tadi gua pengen membahas ini soal narogong dan raudung itu punya kesamaan yaitu penamaan daerahnya atau penamaan tempat itu menggunakan nama-nama jembatan jadi kalau narogong itu jembatan 1 jembatan 2 jembatan 3 jembatan 4 kalau narogong kalau rawa lumbu jembatan 0 sampai jembatan 12 ini banyak nih banyak ya lebih luas tuh itu makna pembedanya biasanya nih biasanya tapi gua nggak tahu ya ini udah berubah atau belum biasanya kalau dari dulu pembedanya adalah kalau rawa lumbu itu dia pakai konblok kalau narogong pakai aspal kayak gitu itu sih yang gua inget ya dari kecil sampai kegede gitu tapi walaupun sekarang udah semuanya banyakan dicor jadi ini ini rumah yang gua tumbuh di rumah nyokap gua oke oke teman-teman oke udah menyampaikan rumah nyokap gua dan gua pengen istirahat rumah nyokap ada perlu dikit terima kasih udah temenin gua sampai akhir dan terima kasih udah nonton yang mau nyempetin waktunya jangan lupa dikomen like dan subscribe kalau ada pertanyaan silahkan di komen-komen atau di DM ke gua gua pamit Assalamualaikum